Mengapa negara muslim tidak membantu Palestina? Melalui TV Turki, pesan tersebut disampaikan oleh salah seorang warga Palestina, masyarakat yang saat ini digempur habis-habisan oleh Israel sejak perang dimulai pada 7 Oktober tahun 2023 hingga sekarang, sebuah pernyataan sebagai bentuk kekecohan pada negara-negara muslim. Pesan dari warga Palestina itu, tersebar luas di media sosial, menimbulkan berbagai komentar netizen, termasuk dari Indonesia, dari pantauan penulis, melalui Instagram. Salah satu pertanyaan besar yang muncul dari netizen Indonesia adalah, mengapa negara muslim tidak membantu Palestina? Mengapa negara muslim tidak menyerang Israel? Pertanyaan yang wajar untuk dipertanyakan, karena jumlah penganut umat Islam yang banyak, World Population Review menyebutkan, terdapat 1,91 miliar jiwa penganut Islam pada tahun 2023. Agama terbesar kedua setelah Kristen, diprediksi oleh Peor Research Center Penganut Islam pada tahun 2050 akan melampui Kristen. Adapun, jumlah negara-negara dengan mayoritas penganut Islam, menurut Ahmad Tekuru tahun 2020, dalam bukunya Islam, Otoritarisme, dan Ketertinggalan, berjumlah 49 negara. Rata-rata negara mayoritas muslim tersebut berada di kawasan timur tengah, tempat konflik Israel-Palestina berlangsung. Dari jumlah negara muslim yang banyak, tidak satupun negara muslim yang mengirimkan bantuan militer pada Palestina, mengapa hal tersebut terjadi? Dan mengapa negara muslim tidak akan melawan Israel atau mengirim bantuan militer pada Palestina? Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan melalui kacamata politik global. Dalam buku Politik Global Andrew Haywood memaparkan, perkembangan globalisasi menyebabkan batas-batas negara semakin pudar serta hubungan antar negara saling berkaitan dan membutuhkan hubungan negara-negara saat ini seperti jaring laba-laba, di mana mengarah pada dominasi oleh negara-negara kuat terhadap negara yang lemah. Keterkaitan dan ketergantungan antar negara itu dapat kita lihat pada perubahan sikap negara-negara muslim terhadap Israel, terutama negara-negara yang berada di kawasan timur tengah. Sebelum tahun 2020, beberapa negara seperti Turki, Jordania, Mesir dan lainnya sudah mengakui Israel, serta menjalin hubungan diplomatik. Setelah tahun 2020, terdapat negara yang berubah sikat dengan mengakui dan membangun hubungan dengan Israel melalui perantara Amerika Serikat lewat persetujuan Abraham. Negara tersebut seperti Maroko, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Sudan. Melalui persetujuan Abraham, Hayes mencoba menjembatani hubungan antar negara muslim dengan Israel, termasuk dengan menargetkan Arab Saudi. Dari 49 negara-negara muslim, masih terdapat 25 negara muslim sekitar 51 persen yang tidak mengakui Israel. Jumlah negara muslim yang mengakui Israel terus meningkat siring dengan lobby-lobby yang dimainkan Amerika Serikat. Data dari World Integrated Transolution UITS menunjukkan, terdapat beberapa negara yang memiliki hubungan dagang yang saling menguntungkan dengan Israel. Negara tersebut seperti Turki, Uni Emirat Arab, Mesir, Azerbaijan, Jordania, dan negara lainnya. Di sisi lain, sebagian besar negara-negara muslim memiliki hubungan diplomatik dan kerjasama berbagai bidan dengan Amerika Serikat yang notabene-nya adalah pendukung garis keras Israel. Perubahan sikap dari negara-negara muslim tersebut tentunya berkaitan dengan kepentingan nasional masing-masing negara, khususnya bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hans Morgentau, bahwa sikap negara-negara dalam area internasional berlandaskan kepada pencapaian, serta mempertahankan kepentingan nasional masing-masing negara. Itu juga tampak dari sikap negara Arab Saudi dengan Israel. Kelly Podeh dalam tulisannya berjudul Saudi Arabia and Israel. From Secret to Public Engagement Tahun 1948 tahun 2018 menyebutkan, Arab Saudi dan Israel telah lama menjalin hubungan rahasia melalui pihak ketiga yaitu Amerika Serikat. Salah satu faktornya adalah Israel dan Arab Saudi memiliki musuh yang sama yaitu Iraq. Namun, saat ini normalisasi hubungan Iran dan Arab Saudi sudah terjalin dengan bantuan China. Gambaran di atas menunjukkan bagaimana negara-negara muslim hanya berfokus pada kepentingan negara masing-masing. Ini juga tidak lepas dari catatan sejarah di mana negara muslim pernah mengalami kekalahan perang dengan Israel. Beberapa perperangan telah terjadi mulai dari Perang Arab Israel pada tahun 1948, Perang Enam Hari pada tahun 1967, dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Negara-negara muslim yang terlibat dalam perang dengan Israel tersebut yaitu Jordania, Mesir, Lebanon, Syria, Irak, Arab Saudi, dan lainnya. Negara muslim tidak dapat melakukan apa-apa ketika Israel membantai warga Palestina ini disebabkan oleh kondisi negara-negara muslim saat ini yang menghadapi kemiskinan, ketertinggalan ekonomi, dan terjebak dalam berbagai konflik. Global Finance yang mengolah data dari International Monetary Fund menyebutkan, pada April tahun 2023 dari 20 besar negara miskin di dunia, terdapat 8 negara muslim di dalamnya yaitu Somalia, Niger, Chad, Yemen, Sierra Leone, Eritrea, Mali, dan Burkina Faso. Data dilihat dari GDP Gross Domestic Product dan PPP Purchasing Power Parity. Sedangkan negara muslim yang masuk dalam 20 besar negara kaya di dunia, hanya ada 3 negara yaitu Qatar, Uni Emirat Arab, dan Brunei Darussalam. Berkaitan dengan konflik dan instabilitas politik, data dari Armed Conflict Flotation Event Data Project KCRAID yang meneliti dari Juli tahun 2022 hingga Juli tahun 2023 menunjukkan, 4 dari 10 negara yang mengalami konflik ekstrem berasal dari negara-negara muslim yaitu Surian, Nigeria, Yemen, dan Irak. Dan terdapat 8 negara muslim dari 20 negara yang terlibat konflik yang tinggi, yaitu Palestina, Afganistan, Burkina Faso, Bali, Sudan, Pakistan, Somalia, Bangladesi, dan Niger. Di sisi lain, negara-negara muslim dilanda dengan serangan teroris. Global Terrorism Index menyebutkan, kawasan yang sangat terdampak atas serangan terori adalah kawasan timur tengah dan Afrika utara yang menyebabkan lebih 51.000 nilai meninggal dengan lebih dari 20.000 serangan teroris. Dunia Islam juga dihadapkan pada konflik internal yang tidak berkesudahan di beberapa negara seperti Libya, Syria, dan Yaman, serta perang dingin antar sesama negara muslim. Organisasi Islam internasional seperti Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam Ukali Uisi juga mengalami mati suri dan tidak punya kekuatan di dunia internasional. Kondisi saat ini diperparah dengan ketergantungan negara-negara muslim terhadap negara-negara barat, terutama Amerika Serikat sebagai bekingan terkuat Israel. Negara-negara muslim juga seperti dikepung oleh tentara Amerika Serikat di berbagai negara kawasan timur tengah. Hingga tahun 2020, pangkalan militer AIS berada di beberapa negara seperti di Suriah 800 tentara, Irak 6.000, Jordania 3.000, Kuwait 13.000, Qatar 13.000, Bahrain 7.000, Arab Saudi 3.000, Uni Emirat Arab 5.000, dan Oman. Ini setidaknya menunjukkan, mengapa mayoritas negara-negara muslim di Timur Tengah tidak ingin terlibat konflik langsung dengan Amerika Serikat dan Israel. Video ini ingin melihat secara realistis, bukan bermaksud pesimie, tidak mudah bagi negara-negara muslim untuk bersikap, mengharapkan negara-negara muslim mengirimkan bantuan militer ke Palestina adalah hal sulit terjadi. Terlalu besar risiko yang akan dihadapi oleh negara-negara muslim, dan tentunya akan berdampak pada instabilitas politik dan ekonomi negara-negara mereka. Salah langkah dapat memporak-porandakan negara mereka. Yang bisa dilakukan negara muslim adalah menggunakan cara diplomatik, yang juga tidak didengar oleh AIS dan Israel saat ini, terlalu berharap pada negara-negara muslim hanya akan menghasilkan kekecoaan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai umat Islam, menurut penulis terdapat tiga langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, melakukan protes mengecam tindakan Israel, baik secara langsung maupun bersuara melalui media sosial. Setidaknya, itu akan membuka mata dunia tentang kekejaman Israel. Tindakan ini telah berlangsung di berbagai negara. Kedua, diikut membantu melalui donasi kepada lembaga-lembaga kemanusiaan terpercaya. Kondisi saat ini, warga Palestina sangat membutuhkan uluran tangan dari sahabat muslim lainnya. Ketiga, boykot produk-produk Israel. Salah satu langkah paling jitu untuk mematikan ekonomi Israel di negara-negara muslim. Itu adalah beberapa tindakan yang dapat kita lakukan sebagai sesama manusia dalam membantu masyarakat Palestina. Konflik yang terjadi saat ini bukanlah konflik agama, tetapi genosida atas warga Palestina. Semoga Allah berikan kesabaran dan pertolongan bagi saudara kita di sana. They are war crimes. Israel commits those war crimes on a daily basis. And the world stays silent. They say, Israel has the right to defend itself. It's like saying Jimmy Savile, the prolific, prolific child raper, has a right to defend himself when the child scratched him while he was raping it. If you treated a dog in this country the way that the Palestinian child is treated in Palestine, Wallahi Allah is my witness, you would be arrested for treating a dog in that manner. Today they're treating human beings worse than an animal. And we speak out against the oppression. And we will not tolerate people. And we are not going to be on the back foot. And we're not going to be defensive. We're going to say what you're doing is genocide. It's mass murder. It's the killing and the quashing of innocent people. And it has to stop. And it has to stop. Terima kasih telah menonton